Intro Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Tips pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Emma Adwell Conselor pernikahan yang menulis buku berjudul How to Make Your Number One is Number One Maksudnya bagaimana menaruh yang seharusnya menjadi prioritas pertama tetap prioritas pertama Dan ini akan membuat pernikahan anda kembali menjadi berbunga-bunga Tips yang pertama adalah jadikan pasangan anda yang pertama gitu ya Sebelum orang tua sebelum anak di atas mereka adalah pasangan Bukan berarti kita membenci orang tua atau gak mengasih anak Tapi di dalam prioritas yang benar kita akan mengasih anak dengan dua pribadi yang sehati Kita akan melayani mengabdi kepada orang tua dengan dua kekuatan Ketika prioritasnya benar kita membuat pasangan bahagia dan kita menjalani semua kehidupan Baik bekerja, mengasuh anak, membesarkan anak, berbakti kepada orang tua Di dalam kebersamaan dengan pasangan yang pasti itu menjadi jauh lebih indah Baik bagi kita yang melakukan ataupun yang menerimanya Emma menyarankan untuk berkata kepada anak-anak, adik, orang tua, mertua apalagi lebih baik lagi Betapa anda mencintai pasangan anda Anda disarankan untuk berkata kepada anak-anak dan lingkungan dekat pasangan Berkata tentang sisi-sisi positif pasangan anda dan kenapa anda mencintainya Anda tidak perlu menjelek-njelekkan pasangan Anak-anak anda pun tahu bahwa pasangan anda punya kelemahan Tapi kalau dia mendengar bagaimana anda melihat sisi positifnya Itu bukan hanya membuat pasangan anda merasa dicintai Tapi juga sekaligus anak-anak akan belajar hidup bahwa Kita itu perlu melihat sisi positif dari setiap pribadi di sekitar kita Menerimanya dan mensyukurinya Ketika perkataan anda mengenai hal ini Ke anak, akan sampai ke pasangan juga Ke adik, apalagi mertua, sampai ke pasangan juga Dia akan merasakan bahwa betapa anda mencintainya Menerima apa adanya, melihat sisi positifnya Ketika anda berkata kejelekan atau sisi negatif pasangan Jangan-jangan anak bukan membela Malah memusuhi saudara menganggap anda tidak dewasa Tidak bisa menerima dan sebagainya Karena itu belajarlah untuk berkata-kata yang positif tentang pasangan anda Ketika anak-anak kami besar Dan mereka tahu, wah papa ini orang Jawa Dari keluarga miskin, merantau ke Jakarta Tinggal di rumah bedeng waktu kuliah Di rumah liar tinggalnya Lalu mereka bertanya, kok mama mau sih sama papa? Nah, lalu istri saya berkata Ya, papamu ini memang miskin Tapi dia itu takut akan Tuhan Dia komitmen, dia punya integritas Dia itu rajin sekali Waktu dia berkata begitu, jelah Tersanjung gitu ya Bukan hanya tersanjung Saya merasakan bahwa istri saya mencintai saya Karena hal-hal yang ada di dalam saya Dan sekaligus itu mengajarkan kepada anak-anak Orang kaya bisa jatuh miskin Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dia rajin Dia bisa menjadi kaya Nah, kebetulan dalam hal ini terbukti gitu ya Keyakinan istri saya benar Tapi berkata sisi positif tentang pasangan Kepada orang-orang di sekitar pasangan Itu hal yang menurut Emma disarankan Untuk membangun hubungan pernikahan yang kuat Tidak ada yang sempurna Baik kita ataupun pasangan kita Kalau kita tidak mengungkit-ungkit kelemahannya Kekurangannya di hadapan orang lain Sebaliknya justru melihat sisi positifnya Mengucap syukur atasnya Menjadikan alasan kenapa kita mencintainya atau memilihnya Itu membuat dia merasa diterima Percaya diri Jangan dengar bisikan setan Nanti dia besar kepala Bukan dia akan percaya diri Dia bahagia Ketika dia bahagia Maka ada buah-buah kebahagiaan Orang yang bahagia Sisi positifnya yang menonjol Nah, Anda juga yang menikmati Karena itu mari kita bangun pernikahan yang bahagia Dengan menjadi dewasa Bisa melihat dan mengakui Sisi positif pasangan kita Dan nikmatilah hubungan yang kuat dan bahagia Bersama dengan pasangan Anda Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kota Sydney Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!